Ada pembelajaran atau lesson learned yang bisa Anda ambil dari mereka yang sudah mengimplementasikan automation. Pembelajaran atau lesson learned ini mampu mempersiapkan Anda untuk meraih sukses dalam implementasi automation nantinya. Apa saja itu? Yuk kita simak di video ini. Setidaknya ada lima hal yang bisa Anda ambil sebagai pembelajaran dalam implementasi automation di dalam tempat Anda bekerja. Yang pertama adalah documentation. Kemudian yang kedua ketakutan akan kehilangan pekerjaan dari karyawan Anda. Yang ketiga terkait hal security atau keamanan. Yang keempat adalah menentukan proses yang tepat. Dan yang kelima terkait organisasi. Kita bahas satu persatu dari yang pertama yaitu adalah dokumentasi. Dokumentasi ini termasuk di dalamnya nantinya kita perlu mendokumentasikan flow proses siapa yang bertanggung jawab dan terlibat dalam proses masing-masing tersebut. Serta interaksi bot ini dengan sistem yang lain dan bagaimana menghandle ketika ada error. Karena dokumentasi ini menjadi suatu hal yang krusial sekali. Tanpa adanya dokumentasi Anda nantinya akan meninggalkan banyak PR setelah implementasi. Misalnya ya bot ini bekerja dengan sistem ERP kita. Dan di dalam ERP ada perubahan atau ada update yang menyenggol capability dari si bot. Terus tanpa ada dokumentasi kita nantinya akan kesulitan mencari bagian mana sih yang kena impact. Bagian mana sih yang harus dibenerin, yang harus disesuaikan. Maka kita akan membutuhkan waktu yang lebih banyak, effort yang lebih besar untuk hal-hal yang semacam ini. Sementara kalau ada dokumentasi maka kita bisa merujuk ke dokumentasi tersebut dan kita akan bisa mengetahui dengan mudah bagian mana yang terdampak dan bagaimana kita nantinya merubah atau menyesuaikannya. Serta untuk kebutuhan enhancement ke depannya lagi. Maka di dokumentasi ini juga menjadi dasar landasan Anda untuk mulai proses enhancement ke depannya. Dan itu akan bisa dilakukan dengan relatif lebih mudah kalau ada dokumentasi. Meskipun prosesnya sederhana, jangan lupakan dokumentasi ini teman-teman. Yang kedua adalah karyawan takut akan kehilangan pekerjaan. Mereka merasa paranoid, jangan-jangan nanti dengan adanya automation ini pekerjaan saya akan tergantikan oleh mesin. Dan paranoid ini, hal-hal yang sepanjang ini, isu ini itu perlu dikomunikasikan dengan lebih baik. Jadi komunikasi itu perlu dibangun untuk mendapatkan buy-in dari karyawan juga. Di mana sebenarnya automation ini justru membantu karyawan, membebaskan mereka dari pekerjaan rutin yang berulang-ulang, yang membosarkan yang sebenarnya robot saja bisa. Sementara karyawan nanti bisa dilibatkan pada suatu pekerjaan bernilai tinggi bagi perusahaan, dan juga karyawan akan dibekali training-training yang akan meningkatkan skill mereka, yang akan membantu mereka menjalankan peran barunya, yang lebih menantang, yang lebih baik lagi bagi mereka. Maka komunikasi perlu dibangun untuk hal ini. Yang ketiga terkait keamanan. Bukan berarti risiko terhadap keamanan ini bisa dieliminasi begitu saja karena yang mengerjakan robot. Justru malah perlu diperhatikan juga. Karena semakin banyak bot ini berinteraksi dengan mengakses sistem yang lain juga, maka ada potensi lebih banyak celah yang bisa dimasuki oleh hacker. Maka dalam penentuan hak akses, kebijakan terkait keamanan, terkait bagaimana bot ini berproses, dan proses apa saja sih yang nantinya perlu untuk diotomatiskan itu perlu kita atur dalam suatu kebijakan-kebijakan untuk meminimalkan risiko keamanan ini, teman-teman. Dan yang keempat adalah mampu mengidentifikasi proses yang tepat. Karena Anda perlu memilih proses-proses mana saja yang nantinya kalau itu diotomatiskan, maka akan mendapatkan value yang signifikan bagi customer maupun organisasi Anda. Dan di saat yang sama, Anda mampu dengan mudah menerapkan automation ke dalamnya. Berangkatlah dari proses yang paling sederhana, yang memberikan dampak yang besar bagi customer, perusahaan, dan karyawan. Dan memulai proses yang sederhana ini, atau dimulai dari proses yang sederhana ini, bisa menjadi ajang untuk Anda mendemonstrasikan keuntungan dari automation kepada perusahaan dan karyawan. Sehingga akan ada bukti untuk Anda bisa mendapatkan dukungan yang lebih baik lagi dari leaders perusahaan Anda dan juga karyawan. Serta automation ini nantinya juga berpotensi untuk dikembangkan lebih luas lagi di dalam perusahaan Anda. Dan yang kelima, teman-teman, itu adalah adanya organisasi yang nantinya berperan dalam mengelola automation ini. Dari mengidentifikasi prosesnya, mengintegrasikan prosesnya, menerapkan dan mengembangkan automation ini lebih luas lagi. Termasuk juga mengukur dan mengevaluasi manfaat dari automation ini. Maka dibutuhkan ada satu organisasi yang nantinya dedicated untuk menaungi hal-hal terkait automation. Maka dengan ini setidaknya ada tiga hal keuntungan. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan standarisasi, framework, dan berespektif dalam mendeploy automation dalam perusahaan Anda. Yang kedua, Anda akan mendapatkan leadership dari organisasi ini. Dan yang ketiga, Anda akan mendapatkan expertise atau tim yang menjalankan inisiatif ini dari identifikasi kebutuhan, identifikasi proses, pengembangan, hingga operasional dari automation ini. Semoga dengan kita tahu lima hal ini mampu mempersiapkan Anda dan tim untuk memulai automation Anda dan meraih kemudahan dan keseksihan dalam implementasi automation di dalam tempat Anda bekerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!